saya bilang lurus buturan kesatrian kanan kesatrian terlurus masuk kita pepung ya lanjut nanti ke sumbo terja salah penanaman ke tangju banyakan air enggak mau kacang hijau ini depan ini masih besa Sumput Rejo banyak sangkal putung daerah daerah sini ini jalannya masih jalan nama gotnya jika enggak ada got enggak tahu nih kalau hujan seperti apa jalan ini banjir pandai enggak ada got kanan kirinya enggak ada jalan nama sih banyak jalan-jalan yang belum dikenai untuk saluran air kanan kiri makanya kalau asfal seperti rusak ada asfal kualitasnya banyak asfal nah ini jalannya masih jalan lama enggak ada got kanan diri enggak tahu ini hujan banjir juga pandai ya makanya jalan sini super rusak kualitas asfalnya kurang bagus ditambah tidak ada saluran ya airnya ngembang asfal musuhnya air ya bentarnya hancur tetap sampai disini tidak ada ruangan ke sungai masuk ke sarangpung di sarangpung ini kalau dekat sini terutama sampah lagi pulang kerja hati-hati ini perempatan ini waduh sudah sempit banyak kendalaan jadi ribet wajah panjang ini sempit jalannya sempit yang telepon jam lagi itu hingga matangnya mau mepet-mepet tidak jalan tidak tertata harus hati-hati kalau bisa dihindari dihindari kalau jam-jam sibuk sudah sampai jalan jalan perayaan dihungus gedangan masuk ini pom pom masangan wetan ini kita ambil kiri arah ke buhar kalau yang kanan tapi lewat jembatan tol naik naik jembatan tol itu tapi tidak nyebrang terus jalannya hancur lebur cuma disitu efek dari pembangunan dulu waktu pengecoran dungus perempatan dungus arah keletek itu yang 200-300 meter dicor itu ini hancur sampai sekarang belum pernah diperbaiki semua lewat sini dulu nah yang dicor pun sekarang jalannya sudah mulai retak-retak tidak tahu kualitasnya seperti apa kelas keberapa harusnya 500 harusnya kalau jalan raya seperti itu kalau dikasih 300 ya hancur lewat traktor terbesar ya ini menyusuri jalan menuju buhar yang depan sana sudah dicor sebagian sampai buhar sekarang pengerjaan sampai wagi dan lancar semua dicor bagus semua cuma sayang kalau ada yang telpon yang listrik tidak dirapikan jadi bokapetnya gelok menghindari jadi harusnya yang diutamakan bokapet telpon yang disisihkan justru bokapetnya menghindari menghindari telpon kalau tidak gitu diarna tapi tidak digeser ya kita tetap buntu banyak di dalam dalam kemungkinan sampah-sampah nyantol disitu terus pekerjanya seperti tidak tahu pengawasnya seperti apa dulu kontrak pekerjanya kita tidak tahu kita belok kiri futsal bisa ngopi-ngopi yang pengen futsal bisa futsal misalnya buatnya nyaman di tengah sawah kita kita ngopi-ngopi ini 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 masih pantaran pertama ini belum dikerjakan masih banyak rumput sambil menggunceng sambil menggunceng oke ya 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 coba coba yang matinya di pinggir sawah manu